3 Maha Besar Jilid 19 Sementara ia masih termenung, dengan wajah menyeringai serampia lengcu telah berkata lagi, sekarang, beritahu dulu kepadaku apa isi catatan kiam keng buku yang kau ketahui, jika berani menyelewankan kata-kata tersebut dari isi yang sebenarnya. HMM Akanku suruh kau tak punya muka untuk berjumpa lagi dengan Hoa Tianhong. Pekun Gie selalu teringat akan Hoa Tianhong, maka dia lengcu menggunakan titik kelemahan tersebut untuk memaksa gadis itu menuruti kemauannya, meskipun Kher ini amat keji dan tak tahu aturan namun amat jitu dan tepat mengenai sasarannya. Mendengar permintaan tersebut, dalam hati Pekun Gie segera berpikir, Kalau aku mengatakan tak tahu, dia pasti tak percaya, sebaliknya kalau ku terangkan sejujurnya, bila intisari kepandaian tersebut sampai dipahami olehnya, bukankah kepandaian silat yang dia miliki akan melampaui Tianhong agaknya dia lengcu dapat menebak pula isi hatinya, Ia menyeringai seram dan berseru engkau tak usah banyak berpikir, ilmu silat kekasihmu itu berada jauh di depanku sekalipun aku berhasil memahami intisari catatan Kiam Keng Bukui, belum tentu bisa menyusul kemampuannya, siapa kuat siapa lemah masih harus ditentukan setelah Kiam Keng Mustika itu akhirnya diketahui terjatuh ke tangan siapa. HMM. Sekalipun ku hafalkan dengan sejujurnya, belum tentu kau percaya seratus persen, pasti kau ngotot mengatakan aku bohong. Hafalkan saja dengan cepat, palsu atau asli aku dapat membedakan sendiri tukas Pialeng Cu. Pekun Gie kembali berpikir di hati, isi Kiam Keng Bukui bagian depan banyak diketahui oleh para jago yang hadir dalam pertemuan Kiam Chiau Tai HWE, Hei, tak mungkin aku bisa bohong, sebaliknya kalau isi bagian belakang sengaja ku kacau sedikit, rasanya belum tentu ia dapat membedakan. Karena berpendapat begitu, ia pun lantas menghapalkan isi catatan tersebut, peraturan menurut langit, kerugian pasti tersisa. Berjaga ketat sikap waspada dan rahasia, pedang pengusir setan, bocorkan rahasia langit, lambat, tenang, lincah, bergabung jadi, tiba-tiba ia lengcu tertawa seram. Hei, 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 keliru besar, lambat, tenang dan lincah mana mungkin bisa digabungkan jadi satu cahaya kilat berkelebat lewat dan beret pakaian yang dikenakan Pekun Gie dari bagian dada sampai antara belahan pahannya mendadak tersebar robek sehingga anggota badannya yang putih mulus dan merangsang tertera jelas di depan mata. Pisau belati itu disembunyikan di bawah pakaian, setelah merobek pakaian Pekun Gie ia sembunyikan kembali pisaunya di tempat semula, semua gerakan dilakukan dalam waktu singkat dan secepat sambaran kilat. Pekun Gie hanya merasakan cahaya tajam berkilauan, sebelum sempat melihat jelas bentuk pisau tersebut tahu-tahu semuanya sudah terjadi, untung gadis itu duduk bersilah di tanah oleh sebab badannya naik turun tidak merata maka babatan pisau tersebut tak sempat melukai tubuhnya. Walaupun begitu, dari sini pula dapat dibuktikan betapa sempurnanya permainan ilmu pedang yang dimiliki imam tua ini. Buja mula Pekun Gie merasa terperanjat, menyusul metu hatinya jadi gusar bercampur malu apalagi setelah dilihatnya pakaian yang dikenakan robek sama sesali hingga dada dan bagian bawahnya terlihat jelas. Berada dalam keadaan begini, gadis itu ingin mati saja, tapi ia tak berani berbuat begitu khawatir kalau jenasahnya benar-benar dinodai imam cabul tersebut. Sepasang tangan pun terbelenggu di belakang punggung hingga tak mungkin bisa digunakan untuk menutupi bagian yang kelihatan. Saking gemas benci dan mendungkolnya, sekujur badannya gemetar keras, sambil menggertak gigi ia berseru, lebih baik bunuhlah diriku, kalau tidak suatu saat pasti ku cokel keluar sepasang biji matamu itu. Supia lengcu sama sekali tidak menggubris perkataan itu, sepasang matanya melotot besar dan mengawasi payudara seng darah yang menonjol sebagian dari balik pakaiannya yang robek, terutama sekali lekukan tubuh bagian bawahnya yang indah memikat, membuai matanya hampir tak berkedip, paras mukanya yang membengkak berderu kencang menahan emosi, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya, tanpa sadar nafsu birahinya telah berkobar dengan hebatnya. Haruslah diketahui Perkun Gie adalah seorang gadis yang cantik jelita bagaikan bidadari, bukan saja paras mukanya sangat menawan hati bentuk tubuhnya pun sangat indah, ditambah pula kulit tubuhnya yang putih bersih sama sekali tiada cacat, pinggangnya ranting serta sepasang payudaranya yang bulat berisi, boleh dibilang suatu perpaduan yang amarcerasi. Ia lengcu adalah seorang lelaki hidung bangori yang gemar men perempuan, tidaklah heran kalau nafsu berahinya kontan berkobar setelah menyaksikan anggota tubuh gadis itu. Perkun Gie merasa amat malu bercampur marah, pikirnya di hati, daripada tubuhku ternoda oleh bajingan cabul ini, lebih baik mati saja, aaa. Daripada tubuh ternoda, lebih baik aku mati dalam kesucian, setelah ambil keputusan di hatinya, ia pun siap menggigit putus lidah sendiri untuk bunuh diri. Tapi sebelum niat tersebut dilaksanakan, tiba-tiba ia lengcu berpaling ke arah lain dan menghela nafas panjang. Aaa terperangah hati Perkun Gie menyaksikan kejadian tersebut, ingatan untuk bunuh diri pun untuk sementara waktu ditunda lagi. Meskipun Piala Okcu telah alihkan sinar matanya ke arah lain, tapi apa yang barusan dilihat masih terbayang nyata dalam benaknya, perasaan hatinya masih bergolak keras dan nafsu berahi yang telah berkobar pun susah ditenangkan kembali, keringat sebesar kacang kedelai masih terus mengucur keluar membasahi tubuhnya. Pada saat ini terjadilah perang batin yang sangat dahsyat dalam hati kecilnya, ia merasakan suatu siksaan dan penderitaan yang belum pernah dialaminya sepanjang hidup. Haruslah diketahui, meskipun bentuk badan Perkun Gie sangat indah tetapi kalau pria yang memandang tubuhnya itu hanyalah seorang pria yang belum berpengalaman, maka pria tersebut paling banter cuma merasakan keindahannya belaka, sama sekali tiada rangsangan lain yang jauh lebih hebat. Sebaliknya Pialengcu berasal dari perkumpulan Tongtian Kau, pada dasarnya dia memang seorang pria cabul. Yang gemar men perempuan, sepanjang hidupnya entah sudah berapa banyak perempuan yang digauli olehnya, justru karena terlalu banyak perempuan yang pernah dilihat olehnya maka ia dapat merasakan kalau bentuk badan Perkun Gie luar biasa sekali dan susah diuraikan tandingannya di kolom langit, justru karena pendapat inilah maka rangsangan yang membara dalam dadanya beratus-ratus kali lebih hebat daripada rangsangan pada umumnya. Kalau menuruti watak serta keinginan hatinya, sedari tadi dia pingin menubruk gadis itu serta memperkosanya. Namun dia pun memahami perangai dari Perkun Gie, dia tahu gadis itu berhati keras, jika ia terburu-buru merodai tubuhnya, miscaya gadis itu akan bunuh diri dan kalau sampai terjadi keadaan demikian, itu berarti semua rencananya akan gagal total. Sudah tentu imam tua ini tidak berharap rencana besarnya mengalami kegagalan total hanya disebabkan salah melangkah, ia lantas berusaha untuk menekan perasaan sendiri serta memadamkan api berahi yang sudah hampir mencapai pada puncaknya itu. Beberapa waktu sudah lewat, di tengah keheningan yang mencekam, ia menjerit dalam hati kecilnya, Tidak boleh. Tidak boleh. Aku tidak boleh melakukannya pada saat ini, dengan adanya gadis ini sebagai sandera, sekalipun tempat persembunyianku ditemukan Hoa Tian Hang. Keparat cilik itu belum tentu dia berani mengapa-apakan diriku, kalau ku inginkan pedang baja itu ditukar dengan gadis ini, mungkin saja keparat itu pun akan menyanggupi, sebaliknya kalau ku paksa keparat cilik itu untuk menghadapi Kiu Im Kau Chu, dia pun pasti tak berani membangkang perintahku, kini isi dari catatan Kiam King Bukui belum ku dapatkan, aku tak boleh membuat suasana jadi rusak berantakan. Setelah dipikirkan berulang kali akhirnya dia ambil keputusan untuk memadamkan api berahi dalam hatinya, dari bawah tumpukan bahan obat dia ambil keluar sebuah buntalan serta pedang mustika Poan Leong Teo Kiam tersebut. Pedang mustika itu diselitkan dulu dalam pakaiannya, setelah kobaran api dirahinya bisa dikuasainya, dia lepaskan buntalan itu dan ambil keluar satu setel jubah warna hijau, dengan pakaian itu ia tutupi badan Pekun Gie yang setengah telanjang tadi sehingga tinggal kepalanya saja yang kelihatan. Pekun Gie jadi terperangah oleh tindak tanduk imam tersebut, pikirnya di dalam hati, meskipun bajingan tua ini patut dibunuh namun ilmu silat yang dia miliki memang terhitung lihai, tampaknya di kolong langit dewasa ini kecuali Tian Hang serta Kiu Im Kau Chu, tiada orang ketiga yang mampu menandingi dirinya lagi dalam pada itu, ia lengcu sudah putar badannya dan berkata dengan suara dingin, mulai sekarang aku harap engkau bisa baik-baik membawa diri, ketahuilah pada saat ini aku berusaha keras untuk menahan diri kalau engkau mencari kesulitan terus dan berusaha untuk membangkitkan bawah gusarku. Itu berarti engkau sendirilah yang ingin mencari kepuasan dan sengaja memancing nafsu wirahiku untuk memperkosa engkau paras muka Pekun Gie berubah jadi hijau membesi, karena gusarnya, tapi gadis itu tahu apa yang diucapkan adalah kata-kata sejujurnya, dalam hati dia merasa takut dan tak berani banyak berbicara lagi. Ia lengcu mendekati bawah jendela dan duduk di situ, ujarnya kembali, kepandaian silatku juga terletak di atas sebilah pedang, kalau dihitung sampai ini hari maka. Sejarahnya sudah berlangsung 60 tahun lamanya, perduli sampai dimanakah kehebatan dari Kiam Teng Bukui, asal kau masukkan sepatah kata yang tiada hubungannya dengan catatan tersebut, aku segera dapat membedakannya. Ilmu pedawg yang dimiliki Hoa Tian Hang sangat hebat, tenaga dalam yang dia miliki juga jauh melebih aku, tapi kalau berbicara tentang pengetahuan serta pengalaman dalam hal ilmu pedang, ia masih tak mampu menandingi aku, Pek Siao Tian sendiri hanya belajar sampai setengah jalan, tentu saja lebih tak masuk hitungan. Nah kalau engkau tahu diri, lekaslah beritahu kepadaku semua isi catatan Kiam Teng Bukui tersebut secara lengkap teringat akan peristiwa yang baru saja terjadi, Pekun Giengeri sekali menghadapi imam tua yang berhati keji seperti Kala Jang King ini, apa yang dipikirkan sekarang hanyalah melindungi kesucian tubuhnya, selain itu ia tak berani membangkitkan amarahnya sehingga menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Tanpa diulangi untuk kedua kalinya, cepat-cepat ia menghapalkan ke-58 kata isi catatan Kiam Leng Bukui tersebut tanpa salah sepatah katapun. Ia lengcu menghimpun segenap perhatian dan semangatnya untuk mendengar catatan itu, kemudian dengan seksama dia teliti setiap kata tadi apakah ada yang palsu atau tidak, sesudah yakin tiada kealahan barulah dia duduk bersandar di dinding dan merenungkan makna dari pelajaran tersebut. Apa yang tercantum dalam catatan Kiam Keng Bukui hanyalah inti sari pelajaran ilmu pedang, ajaran itu sebangsa teori untuk menggunakan yang tiada menjadi ada, dan bukanlah jurus serangan untuk menghadapi musuh, oleh sebab itu bila seseorang tidak memiliki dasar ilmu silat yang cukup kuat sekalipun tahu isi pelajaran tersebut, belum tentu bisa memahami isinya, sekalipun mengerti setengsah setengah juga sama sekali tak ada manfaatnya. Misalnya saja Pak Xiao Tian yang mempunyai ilmu silat terdiri dari pelbagai macam ragam, walaupun kepandayan itu meliputi juga ilmu pedang tapi dasarnya amat terbatas sekali, walaupun begitu dia mengetahui akan besarnya manfaat dari pelajaran Kiam Keng Bukui ini, maka setelah pertemuan Kian Chiao Lei Hwee bubar, ia segera menutup semua cabang dan ranting perkumpulannya serta membuyarkan anggota perkumpulan yang ada, kemudian seorang diri menutup diri dan mendalami pelajaran yang diperoleh tersebut. Di samping itu, ia pun melatih pula beberapa macam ilmu silat yang lain dari perguruannya, dalam keadaan demikian Kho Hang Hwee tak tega meninggalkan suaminya yang baru saja mengalami kekalahan total seorang diri, diam-diam Pek Xiao Tian gembira sekali melihat kenyataan itu, berhubung istrinya juga berlatih ilmu pedang maka ia lantas mencatat ke-58 patah kata catatan Kiam Keng Bukui itu di atas secari kertas, dan dia serahkan kepada putri sulungnya Soh Gie untuk diserahkan kepada ibunya, dengan sendirinya Pekun Gie jadi ikut mengetahui isi dari ke-58 kata itu. Bagi Pek Xiao Tian sekeluarga, ke-58 kata itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa, berbeda jauh ketika diketahui oleh Pialeng Chu. Apa yang dikatakan Imam Tua itu sama sekali tak bohong, pengetahuannya mengenai ilmu pedang memang sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi, ke-58 kata itu ibaratnya melukis naga memberi mata, dalam waktu yang amat singkat ilmu silatnya telah beroleh kemajuan yang amat pesat. Suasana di atas loreng sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, ia lengcu duduk sambil pejam-pejam mata, ibaratnya padri yang sudah duduk semedi dan sama sekali tak pernah beranjak dari tempat duduknya. Pekun Gie sendiri sama sekali tak ada pekerjaan, ia gunakan waktu senggangnya untuk melamunkan Hoa Tian Hong terutama sekali sepanjang masa mereka berduaan, mulai dari Hoa Tian Hong lari racun di kota Xiao Tzu hingga detik ini setiap hari dia hanya melamun terus, seringkali ia membayangkan bagaimana mereka menikah, punya anak dan berpesiar ke seantro dunia, kemudian membayangkan pula bagaimana anak mereka menikah, punya cucu, hampir tiada sesuatu yang lewat dalam melamunan ayah itu. Asal dia mulai melamun maka segala galanya sudah terlupakan olehnya, bahkan ia pun merasa lupa di mana dia sedang berada. Demikianlah, kedua orang itu masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri, si papun tak mengganggu pihak yang lain, siapapun tidak merasa lapar atau dahaga, sepanjang hari tak seorang pun yang buka suara untuk berbicara. Malam harinya, tiba-tiba ia lengcu bangkit berdiri, dengan kaki yang pincang dia berjalan bolak-balik dalam ruang kecil itu, mendadak dari tumpukan peti obat dia ambil seutas ranting kering dan menggunakan ranting itu untuk menebas, menusuk dengan cepatnya. Walaupun di tengah kegelapan, pekun gie masih sempat melihat kalau imam tua itu sedang berlatih pedang, ia berlatih terus tiada hentinya bahkan tak kenal lelah, hal ini membuat pekun gie lama-kelamaan merasa amat kesal, pikirnya, bangsat ini berlatih terus dengan tekunnya, kalau diteruskan. Maka ilmu silatnya tentu akan melampaui Tianhong. A. 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 I. Tau begitu, lebih baik kukorbankan segala galanya daripada memberitahukan rahasia ini kepadanya, menyusul mana dia membayangkan bagaimana Hoa Tianhong berperang tanding melawan Pia Lengcu, bagaimana imam tua itu diteter terus sampai kalang kabut pakkaruan, akhirnya pemuda itu putar pedang bajanya beberapa kali mencukil keluar sepasang biji mati imam bangsat ini, kemudian melambunkan pula bagaimana Hoa Tianhong menggandeng tangannya mendaki Bukit Taisan menyaksikan munculnya Seng Surya dari balik samudera luas. Tengah malam telah menjelang, tiba-tiba dari depan penginapan berkumandang suara kereta kuda, ia Lengcu kelihatan terkejut sambil membuang ranting kayunya dari genggaman, ia lari ke tepi jerdela dan mengintip keluar lewat lubang yang dibuat. Dari balik pintu samping rumah penginapan itu meluncur keluar sebuah kereta kuda. Hoa Tianhong duduk di depan sebagai saiz kuda, jendela ruang kereta tertutup rapat sehingga tak terlihat siapakah yang berada dalam kereta itu. Pekun Gie telah teisadar pula dari lamunannya, dengan hati terperan jatia berseru lirih, Kenapa? Kenapa ia berangkat ia Lengcu hanya mendengus dingin, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Pekun Gie makin tercekat, serunya lagi, Kiu Im Kacu telah siapkan jebakan di atas sungai, nenek iblis itu bermaksud merampas pedang bajanya. HMM Kalau sampai pedang baja itu terjatuh ke tangan Kiu Im Kacu, selama hidup jangan harap kau bisa mendapatkan kitab pusaka Kiamkeng. Ia Lengcu baru saja terpikat oleh keampuhan isi pelajaran Kiamkeng Bukui, ia tahu kitab Kiamkeng yang berada dalam pedang baja Hoa Tianhang merupakan seluruh peninggalan ilmu pedang dari malaikat pedang Giko, rangsangan tersebut terlalu besar baginya untuk bisa dibendung, mendengar perkataan dari Pekun Gie tadi timbulah perasaan tak tenang dan panik dalam hati kecilnya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago kawakan yang banyak pengalaman semua tindak tanduknya selalu dipikirkan dulu secara cermat sebelum dilaksanakan, karena itu walaupun dalam hati merasa gelisah namun perasaan tersebut tak sampai diutarakan keluar. Memandang kereta kuda itu makin menjauh, ia cuma berkata dengan suara tawa. Tengah malam buta begini pintu kota sudah tertutup, tak mungkin kereta kuda itu bisa keluar dari kota. Dalam hati kecilnya Pekun Gie mengeluh Tianhang, Oha, Behianhang, mengapa kau tinggalkan aku seorang diri? Tegakah kau biarkan aku terjatuh ke tangan bajangan cabul ini dalam hati berpikir begitu, di luaran dia tertawa dingin dan berseru lagi, untuk keluar kota dan menyeberangi sungai, masa membutuhkan kereta kuda? HMM Setibanya di tepi sungai, pedang baja itu pasti akan terjatuh ke tangan Kiyu Im Kau Chu, waktu itulah Kiyu Im Kau Chu akan datang mencari engkau untuk merampas pedang emas itu, heee, 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 akan kulihat engkau hendak kabur kemana lagi Pialeng Chu menyeringai dan tertawa seram. Haaah, 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 sampai waktunya maka engkau lah yang bakal sial lebih dulu Pekun Gie berusaha kerahan, untuk mententeramkan hatinya, sambil berlagak tak acuh, katanya, kalau didengar dari pembicaraanmu memang tampaknya menyeramkan sekali, padahal setelah tiba pada waktunya asal Matt melotot kaki menjejak, habis sudahnya waktu, apa yang mesti aku pusingkan lagi Pialeng Chu berpikir di hati, meskipun mulut budak ini sangat keras, dalam kenyataan memang begitulah. Heee, 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 kalau orangnya sudah mampus, siapa yang akan memperdulikan lagi tubuhnya bakal diperkosa atau tidak? Kata semacam itu toh tak lebih cuma gertak sambal belaka, sementara itu drap kaki kuda sudah makin menjauh, ketika dilihat ayah Pialeng Chu tiada minat untuk melakukan pengejaran, dalam gugup dan gelisahnya ia berseru kembali, kalau engkau tak menanggung rasa penyesalan sepanjang masa, cepatlah kejar Hoa Tianhong, ilmu silat yang dia miliki merupakan nomor satu di kolong langit, dia sudah tak akan tertarik oleh sejilid kitab Kiamkeng, dia pasti bersedia menggunakan pedang baja itu untuk ditukar dengan aku setelah berhenti sebentar, sambungnya lagi. Dia adalah seorang pria sejati yang tak pernah pungkiri setiap ucapan yang telah diutarakan keluar, asalkan ia sudah bersedia untuk menukar aku dengan pedang baja tersebut, maka janji itu tak akan diingkari dan dia pun tak akan menyusahkan dirimu lagi Pialeng Chu tertawa seram, tukasnya, haaah, 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 pedangnya aku mau, orangnya aku juga mau. Bagaimana akhirnya nanti hal ini harus dilihat dengan nasibmu selanjutnya, huuh jangan mimpi di siang hari bolong, siapa yang kesudiaan dengan binatang tak tahu malu seperti kau sumpah pekunge di dalam hati. Mendadak ia merasa iganya jadi kaku, dan gadis itu pun jatuh tak sadarkan diri. Sesudah menotok jalan darah pingsan di iga pekunge, imam tua itu menggapitnya di bawah ketiak dan melayang turun ke bawah loteng, dengan menelusur lejalan raya dia mengejar ke arah mana kereta kuda tadi berlalu. Baru saja menyeberangi sebuah jalan raya, dari kejauhan tampaklah kereta kuda ini berjalan dengan sangat lambat, rupanya Hoa Tianhao khawatir mengganggu ketenangan tidur rakyat di sekitar sana maka kereta itu sengaja dilarikan dengan perlahan. Ia lengcung menyadari kalau ilmu silatnya masih bukan tandingan lawan, apalagi kaki kanannya pinjang dan mulut lukanya belum merapat, oleh sebab itu dia cuma menguntil di kejauhan dan tak berani terlalu mendekati, seperti tanak nasi kemudian tibalah kereta itu di bawah kaki pintu kota sebelah utara. Krek ek, krek pintu kota yang tebal dan berat tiba-tiba terbentang lebar, dari balik gelagapan munculah dua orang penjaga berseragam lengkap. Hoa Tianhang segera jalankan keretanya keluar dari pintu kota, kepada dua orang petugas itu sambil menjurah, bisiknya, terima kasih atas bantuan kalian berdua. Tak usah sungkan-sungkan, semoga Kongcu selamat sepanjang jalan jawab kedua orang itu hampir berbareng. Ia lengcu yang mengikuti jalannya peristiwa itu di tempat kegelapan, segera berpikir di hati, aha, rupanya keparat cilik itu telah menyuap petugas pintu kota untuk membukakan pintu baginya, sungguh tak punya naotaknya secerdik itu, sehingga asal seperti ini pun dapat dilakukan olehnya. Ia menunggu beberapa saat lamanya, kemudian baru berputar ke samping dan mendaki ke atas tembok kota dari kejauhan, dari sana dia loncat turun keluar kota, tampaklah kereta tadi tidak langsung menuju ke dermaga, melainkan dilarikan menuju ke arah timur. Dalam hati kecilnya dia lengcu kembali berpikir, sungguh cermat dan seksama jalan pikiran bocah keparat ini, kalau nenek setan itu bercokol di atas perahunya, dia pasti menanti di tengah dermaga, menanti mereka sadari kalau keparat itu menyusup keseberang, mungkin bocah keparat itu sudah mendarat di tepi seberang sana. Mula-mula kereta itu hanya dilarikan dengan perlaban, setelah beberapa kali, mendadak Hoa Tian Hang Ayun cambuknya berulang kali, kereta itu pun segera kabur dengan cepatnya. Diam-diam Pia Lengcu merasa amat terkejut, dia ikut mempercepat lari tubuhnya, namun selisih jaraknya dengan kereta itu tetap dipertahankan sejauh 30 tombak, ia merasa sekalipun Hoa Tian Hang berpaling ke belakang, di tengah kegelapan demikian ini jejaknya sulit untuk diketahui. Sepanjang kota Lok Yang, permukaan air sungai jauh lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya, karena itu, sepanjang sungai dibangun tanggul yang amat tinggi untuk mencegah terjadinya kebanjiran. Hoa Tian Hang larikan kudanya dengan cepat menelusuri sisi tanggul tersebut, debu mengepul memenuhi angkasa, suara putaran roda kereta berkumandang memecahkan kesunyian. Setelah berlarian kurang lebih setengah jam lamanya, tiba-tiba kereta itu dilarikan naik ke atas tanggul dan berhenti di sana. Suara gulungan ombak serta hembusan angin menggema memecahkan kesunyian di malam hari itu, tiba-tiba terdengar seseorang menegur dengan suara nyaring. Yang datang apakah Hoa Ya benar? Aku yang datang. Bagaimana dengan perahu untuk menyeberang sahut Hoa Tian Hang dengan suara dalam? Sudah siap sedia semua pialeng cu seara loncat ke depan dan bersembunyi di belakang tanggul, ketika ia mengintip ke depan sana tampaklah di tepi sungai telah berlabuh sebuah perahu penyeberang yang besar, empat orang pria kekar berdiri di empat penjuru siap dengan galayang panjang, dua orang pria yang lain menanti di atas daratan. Hoa Tian Hang menggerakkan kembali kereta kudanya hingga tepat berhenti di depan perahu itu, sambil loncat turun dari atas kereta bentaknya nyaring, cepatlah kuda itu ke atas perahu. Sebelum mendapat perintah dua orang pria itu masing-masing sudah menghlasi ekor kuda naik ke atas geladak perahu, Hoa Tian Hang loncat ke belakang kereta dan mendorong kereta tersebut naik ke perahu. Dalam waktu singkat kereta kuda itu sudah berada di atas geladak, si anak muda itu cepat tayun tangannya, dengan pukulan udara kosong ia putuskan tali pengikat perahu, dengan cepatnya perahu itu terdorong oleh arus sungai yang deras dan meluncur ke depan. Ia lengcu merasa kaget bercampur mendongkol, dia sama sekali tidak menyangka kalau Hoa Tian Hang telah mengatur segala sesuatunya dengan sempurna, bahkan semua gerakan dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, menyaksikan perahu itu bergerak ke tengah sungai terdorong oleh arus air yang kuat, ia lantas menduga tak sampai 3-4 li kemudian perahu itu sudah akan merapat di pantai seberang. Untuk beberapa saat lamanya ia tak tahu apa yang mesti dilakukan, berhubung sekitar sungai di tempat itu berarus kuat dan lagi bukan dermaga maka kecuali perahu itu tidak nampak perahu lain. Dalam gugup dan gelisahnya, terpaksa dia mengempit tubuh pekun Gie dan berlarian di sepanjang bendungan untuk mengikuti bergeraknya perahu tadi. Dalam waktu singkat perahu penyeberang itu sudah meninggalkan tepi pantai sejauh 8-9 kaki, mendadak Pia Lengcu menemukan sebuah sampan kecil tertambat di tepi sungai. Perduli amat sampan itu milik siapa, pokoknya pakai dulu beras pikirnya di hati, kalau memang Hoki sudah pasti bakal. Bencana, kalau sudah bencana mau kemana untuk menghindar sekalipun jiwa tua mesti melayang, aku tak akan biarkan pedang baja itu terjatuh ke tangan nenek setan imam tua ini dibesarkan di tepi pantai lautan selatan, ia yakin ilmu berenang yang dimilikinya tidak lemah, setelah bulatkan tekat, ia segera loncat naik ke atas sampan itu, setelah membaringkan pekun Gie ke atas geladak, ia segera menyambar dayung dan melanjutkan sampan itu mengejar perahu penyeberang tadi. Dalam waktu singkat, Hoa Tian Hang yang berdiri di ujung geladak lelah menemukan jejaknya, ia segera menghardik, siapa di situ Pialeng Chin Jin dari perkumpulan Tong Tian Kau Pekun Gie ada di mana si anak muda itu segera menghardik. Pialeng Cu menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, dia berada di sampan, asal kakiku bergerak sedikit saja ke depan, miscaya tubuhnya yang indah dan wajahnya yang cantik akan terinjar hancur jadi perkedel suruh dia berbicara dalam pada itu, selisih jarak antara sampan dan perahu penyeberang masih ada sepuluh kaki lebih, dalam suasana ombak menggulung dengan dasyatnya dan angin berhembus kencang. Mereka berdua terpaksa harus kerahkan tenaga murni untuk berbicara, suara pembicaraan yang bercampur dengan gulungan ombak kedengaran sangat mengerikan. Hoa Tian Hang menguatirkan keselamatan Pekun Gie, maka dia butuh gadis itu berbicara. Ia lengcu segera berpikir, kalau aku hendak paksa Hoa Tian Hang untuk serahkan pedang baja itu, paling sedikit aku harus mematahkan dahulu mentalnya, karena berpendapat demikian, buru-buru ia alihkan dayung itu ke tangan kiri, sedang tangan kanannya digunakan untuk menotok bebas jalan darah pingsan di tubuh Pekun Gie. Siapa tahu karena luka di kedua jari tangan kirinya baru sembuh, kurang lewasa baginya untuk mendayung. Kereek tiba-tiba dayung itu patah jadi dua bagian, seketika itu juga sampan itu tergulung ombak dan hampir saja terbalik. Ia lengcu sangat terperanjat, buru-buru dia sambar sebuah papan dan digunakan sebagai pengganti pendayung. Dan kejauhan Hoa Tian Hang dapat menyaksikan sampan itu berputar kencang di tengah sungai, dengan hati kaget ia lantas membentak, Ia lengcu 0000000070 sementara itu Pekun Gie baru saja bebas dari potokan jalan darah, mengikuti terombang ambinnya sampan kecil itu, kesadarannya perlahan-lahan pulih kembali. Ketika mendengar seruan dari kekasihnya, dengan penuh rasa gembira ia segera berteriak keras, Tian Hang, bagaimana keadaanmu? Apakah terluka teriak Hoa Tian Hang dengan gelisah? Pekun Gie bangun dari atas geladak dan duduk, ia lihat ombak sedang menggulung dengan hebatnya di seputar badannya, sementara perahu penyeberang yang ditumpangi Hoa Tian Hang sama sekali tak terlihat, dalam gugutnya ia lupa menjawab. Bagaimana keadaanmu? Apalah terluka terdengar Hoa Tian Hang berseru lagi dengan cemas? Aku tidak terluka, engkau harus perhatikan baik-baik, Kiwi Mkau Chu telah mengumpulkan banyak sekali anak buahnya yang lihai dalam ilmu berenang, ia sudah siapkan jebakan di dalam sungai dan siap turun tangan terhadap dirimu. Tiba-tiba ia lengcu tertawa keras, serunya dari samping, bukankah engkau belum terluka? Nah, sekarang lihatlah Tuan Bu akan melukai engkau, dengan kaki kanannya dialancarkan sebuah tendangan keras ke atas jalan darah Hei Ki Hiat di belakang pinggang Pekun Gieit. Gadis itu merasa kesakitan dan tak tahan lagi dia menjerit ngeri. Hoa Tian Hang merasakan hatinya sakit seperti diiris-iris, dia segera membentak keras, ia lengcu, apa yang kau inginkan? Kau punya apa? jawab ia lengcu sambil tertawa terbahak-bahak, haaah, haaah, aku lihat nona cantik ini berbadan putih, jelas bukan gadis sembarangan, aku segan untuk menukar dengan benda apapun. Bicaralah terus terang, apa tujuanmu yang sebenarnya kembali Hoa Tian Hang membentak. Dengan mimik wajah menyeramkan piya lengcu berteriak, aku pun tak akan berbohong lagi, asal engkau persembahkan pedang baja itu kepadaku, segera ku bebaskan Pekun Gie, kedua belah pihak sama-sama memperoleh apa yang diinginkan dan rasanya kita pun tidak saling dirugikan. Tian Hang dengan cemas Pekun Gie berteriak, dia paksa aku untuk membacakan isi catatan kiam keng buku, pedang baja itu lebih baik, lebih baik bawalah kabur, kau tak usah menggubris aku lagi tentu saja gadis ini ingin sekali meloloskan diri dari cerik keraman mulut serigala, tapi diakwatir lantaran persoalannya sehingga mengakibatkan kekasihnya harus temui banyak kesulitan. Ketika beberapa patah kata itu diucapkan keluar, hatinya terasa remuk redam. Isak tangis pun makin menjadi. Ia lercu merasa amat gelusar sekali, dengan mendongkol ia menengadah dan tertawa seram. Ha-ah, 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 baiklah kalau begitu engkau boleh selalu mengikuti aku, setelah mendarat nanti aku pasti akan memberi kepuasan seks untukmu, aku tanggung engkau pasti akan kenikmatan dan sepanjang masa tak akan terlupakan kembali, ha-ah, ha-ah, asal aku temani seorang gadis cantik seperti engkau, apa salahnya kalau Chou Suyamu melepaskan semua urusan dan pusatkan perhatian pada dirimu seorang? Ha-ah, ha-ah, puas-puas. Ha-ah, 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 waktu itu cuaca amat gelap, awan hitam menyelimuti jagad, ombak pun menggulung dengan hebatnya. Ia lengcu. Memang ada niat untuk bikin kederhati Hoa Tianhong, maka gelap tertawanya yang mendekati kalap itu kedengaran amat menusuk pendengaran, ibaratnya jeritan kuntilanak atau lolongan serigala di malam hari, membuat siapapun yang mendengar, merasakan headnya jadi bergidik. Sementara itu perahu penyeberang di depan sana sudah mencapai tengah sungai, sedangkan sampan kecil itu berada 8-9 kaki di belakangnya, di tengah gulungan ombak dan arus air yang kencang, dua buah perahu itu meluncur ke depan dengan cepatnya. Panjang sampan kecil itu cuma beberapa kaki, sama sekali tidak sesuai digunakan dalam situasi semacam ini, di tengah gulungan ombak yang tinggi dan besar, setiap saat sampan itu terancam pecah berantakan jadi berkeping-keping, keadaannya sangat berbabaya sekali. Di tengah kegelapan, Hoa Tianhong berdiri angker di buritan perahu, ia tidak berbicara, tidak bergerak, seakan-akan sebuah patung arca di dalam kuil, sepasang matanya yang tajam memancarkan cahaya menggidikan menatap sampan di belakangnya tanpa berkedip, agaknya ia merasa ragu-ragu dan untuk sesaat tak mampu mengambil keputusan. Pekun Gie melingkar tak berkutik di atas sampan, sebab tangan dan kakinya dibelenggu oleh otot kerbau yang kuat, saat itu dia hanya bisa menangis dengan sedihnya. Di tengah kegelapan ia dapat menyaksikan sepasang metu kekasihnya yang melotot tajam, ia menyadari posisi pemuda itu, tidak mungkin baginya untuk serahkan pedang baja itu karena dia, tapi dia tetap menaruh harapan itu, meskipu harapannya tipis sekali. Beberapa saat kemudian, sampan kecil itu sudah mendekati tengah sungai, jaraknya dengan peraru penyeberang semakin dekat. Dalam hati Pia Leng Cu lantas berpikir, ibu dan istri Hoa Tian Hang masih bersembunyi di dalam kereta besar itu, dengan kehadiran dua orang itu tentu saja Hoa Tian Hang merasa tak leluasa untuk serahkan pedang bajanya untuk ditukar dengan pepun Gie. Agaknya pertukaran syarat ini tak dapat dijalankan pada malam ini karena berpendapat demikian, dia segera ambil keputusan di dalam hati, serunya dengan penuh perasaan mencih, orang si Hoa, simpanlah pedang baja itu dan jagalah seluruh kolong langit. Biar Chou Suya mengundurkan diri saja dari dunia perselatan dan jauh meninggalkan daratan berbicara sampai di situ, dia lantas putar kemudian mendayung sampan kecil itu menuju ke tepi sebelah kanan. Keadaan dalam sungai pada waktu itu sangat berbahaya, jika sampai tercebur ke dalam sungai kendatipun dia lengcu masih mampu menyelamatkan diri namun sulit baginya untuk membawa pepun Gie naik ke daratan, walaupun di luaran dia bersikap keras padahal dalam hati merasa sanksi dan sukar ambil keputusan. Tapi akhirnya ia nekat untuk mengundurkan diri dari situ, secepat kilat arah sampan diputar dan sejenak kemudian sampan itu sudah tinggal dua kaki dari tepi pantai. Hancur lebur perasaan hati pepun Gie, meskipun selama berada di atas loteng kecil itu dia pandang kematian bagaikan pulang ke rumah, tapi sekarang kekasihnya berada di depan mata, keinginannya untuk melanjutkan hidup kuat sekali. Ketika dilihatnya Hoa Tianhang tetap membungkam, tak tahan lagi dia berseru dengan sedih, Tianhang, aku. Pialengcu mendadak Hoa Tianhang membentak nyaring. Imam tua itu tercekat, cepat ia menegur, bagaimana? Mau pedangnya atau mau orangnya pedang ini ku serahkan kepadamu, cepat dayung perahu itu kemari. Pialengcu sangat kegirangan, cepat-cepat ia putar kemudi dan mendayung kembali perahu itu ke tengah sungai, sementara itu Hoa Tianhang telah berpesan pula kepada pemegang kemudi perahunya agar perahu mereka dimiringkan sehingga bergeser kemari. Pekun Gie sendiri merasakan hatinya sangat terhibur, ia menggigit bibirnya rapat-rapat sementara air matu jatuh bercucuran dengan derasnya, ia merasa terharu bercampur terima kasih, saking emosinya sehingga tak sepatah kata pun sanggup diucapkan keluar. Ia tahu pedang baja itu bukan saja sangat penting artinya bagi Hoa Tianhang, di dalam senjata itu pun tersimpan kitab Kiamkeng yang amat luar biasa, kesediaan pemuda itu untuk mengorbankan pedang bajanya benar-benar merupakan suatu pengorbanan yang paling besar dari pemuda itu bagi dirinya. Tentu saja Pekun Gie merasa amat terharu. Dalam pada itu, sampan kecil itu sudah makin mendekati perahu penyeberang, selisih jarak mereka tinggal lima tombak, pada saat itulah Pia Lengcu menghentikan perahunya dan berseru, Hoa Tianhang, engkau harus mengerti, asal Pintu menggerakkan tanganku, miscaya Pekun Gie segera akan mati di nasa, kalau engkau hendak menggunakan siasat untuk membongi aku, menyesalah engkau nantinya. Hoa Tianhang cabut keluar pedang baja itu dari pinggangnya, lalu berseru dengan dingin, setiap patah kata yang telah ku ucapkan selamanya tak akan ku jilat kembali, asal engkau biarkan Pekun Gie loncat naik ke atas perahuku, pedang baja ini segera ku serahkan pula kepadamu. Ucapan seorang pria sejati selamanya tak akan disesalkan kembali Pia Lengcu tidak langsung menjawab. Pikirnya, berbicara dari tabiat bocah keparat ini, setiap perkataannya memang dapat dipercaya, cuma, masalah ini menyangkut urusan yang sangat besar, dan lagi, sinar matanya dialihkan sekejap ke atas tubuh Pekun Gie, timbul perasaan sayang untuk melepaskan gadis itu sebelum sempat mencicipi keperawanan tubuhnya. Sementara itu Hoa Tianhang telah berkata lagi dengan suara dingin, dalam waktu singkat perahu-perahu armada di bawah pimpinan Kiu Im Kau Chu akan tiba di sini, ketahuilah aku sudah ambil keputusan yang bulat, kalau engkau tetap ragu-ragu dan lewatkan kesempatan baik ini, janganlah salahkan diriku lagi Pia Lengcu segera tertawa dingin. Heeh, 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 kalau sampai terjadi begitu, akan kubunuh Pekun Gie, kemudian sambil bertepuk tangan segera berlalu dari sini, kalau sampai terjadi begitu, maka aku orang si Hoa akan tinggalkan semua urusan yang ada, biar naik ke langit atau masuk ke bumi, aku bersumpah akan mencincang tubuhmu jadi berkeping-keping. Mendengar ancaman tersebut, Pia Lengcu merasakan hatinya tercekat, tiba-tiba temukan perahu penyeberang itu sedang bergerak mendekati ke arahnya, ia makin terparanjat, cepat-cepat dia gerakan dayung dan membawa sampan itu menyingkir ke samping, hardiknya keras-keras, ayoh putar kemudi perahumu dalam gugupnya tenaga dayungan tersebut terlampau kuat, ketika sampan kecil itu bertumbukan dengan ombak yang menggulung tiba dari arah depan hampir saja mereka terbalik ke sungai. Tubuh Pekun Gie terguling ke samping diiringi jeritan tajam karena kaget. Hoa Tian Hang yang berada di atas perahu penyeberang pun merasa amat terperanjat, hampir saja dia ikut menjerit kaget. Untung Pia Lengcu pandai mengendalikan diri, dalam gugupnya sepasang tangan bekerja bersamaan waktunya, sampan itu segera dapat terkendali kembali keseimbangannya. Dalam segala kegugupan dan kerepotan, kakinya menginjak tubuh Pekun Gie yang terguling sehingga tidak sampai tercebur ke dalam sungai, kendatipun begitu sampan kecil tadi sudah kemasukan air setinggi 2 cun lebih sedikit. Saking terperanjatnya, peluh dingin membasahi seluruh tubuh Pia Lengcu, sambil memandang ke arah perahu penyeberang dia menyeringai seram katanya, kalau engkau berani merapatkan kembali perahu penyeberangmu itu, jangan salahkan kalau kubunuh dulu Pekun Gie di hadapanmu. Hoa Tian Hang sendiri setelah hilang rasa kagetnya, segera tertawa dingin tiada hentinya. Heeh, 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 akhirnya berjalan juga di rel yang benar, kalau toh memang begitu biarlah segalanya pasrah pada takdir, meskipun begitu ia tetap memberi tanda kepada anak buahnya agar jangan terlalu mendekati sampan kecil itu lagi. Arus sungai di daerah sekitar tempat itu sangat geras, tempat semacam ini paling tidak menguntungkan kalau digunakan untuk penyeberangan, perahu yang besar pun harus mengikuti arus dengan keadaan sangat bahaya, apalagi sampan yang kecil itu, keadaannya jauh lebih mendebarkan. Semua orang berusaha untuk mentemramkan hatinya padahal dalam hati kecilnya jantung terasa berdebar keras, semua orang berharap agar adegan ini bisa cepat-cepat terselesaikan dan semua orang naik ke daratan dengan selamat. Hoa Tian Hang tak berani banyak tingkah karena khawatir mencelakai jiwa Pekun Gie, sebaliknya Pia Leng Chu menyadari kalau ilmu silatnya bukan tandingan lawan, ia selalu berusaha untuk mencegah penyergapan dari Hoa Tian Hang, karena kedua belah pihak sama menjerikan sesuatu dari musuhnya, maka untuk sesaat suasana pun diliputi dalam keheningan. Akhirnya Pia Leng Chu buka suara memecahkan kesunyian yang mencekam di sekitar tempat itu, lemparkan pedang itu kepadaku, aku segera akan tinggalkan sampan ini dan berenang ke daratan, aku jamin Pekun Gie tak akan kuganggu barang seujung rambut pun. Tian Hang, jangan tertipu, dia telah bilang, tiba-tiba Pekun Gie menghentikan teriakannya. Ia Leng Chu pernah berkata kepadanya, bukan saja pedang itu dia mau, orangnya pun dimaui juga, sebenarnya Pekun Gie hendak menyampaikan kata-kata itu tapi setelah ucapan sampai di bibir, mendadak ia merasa malu untuk melanjutkan, maka dia segera membungkam. Hoa Tian Hang segera tertawa dingin. Heeh, heeh, heeh. Ia Leng Chu, apakah kepercayaan dari Hoa Tian Hang tak dapat melampaui dirimu? Masalah ini menyangkut urusan yang sangat besar, kenapa aku tak boleh menaruh curiga? teriak Pia Leng Chu dengan gusar. Hoa Tian Hang tertawa. Apakah yang perlu kau curigai? Masalah ini adalah suatu masalah yang amat besar, apakah engkau dapat memutuskan sendiri? HMM dengan menggunakan pedang baja ditukar dengan orang, apakah ibumu menyetujui Hoa Tian Hang segera tertawa tergelak? Haah, 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 sungguh tak nyana engkau bisa memahami kesulitanku, kalau toh sudah tahu begitu tidak sepantasnya kalau engkau datang kemari Pia Leng Chu menyeringai seram. Undang ibumu keluar dan biar dia yang berbicara, aku hanya percaya dengan perkataan dari Bun Siowih kalau tidak lebih baik pembicaraan ini kita batalkan mendengar perkataan tersebut. Hoa Tian Hang segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 piya lengcu agaknya pikiranmu sudah tersumbat oleh kerakusanmu sehingga kecerdikan yang kau miliki tersapu lenyap, sungguh bikin hatiku jadi geli agak tertegun Pia Leng Chu setelah mendengar perkataan itu, tapi hanya sebentar saja dia lantas menyadari apa yang sudah terjadi. Seandainya ibu dan istrinya berada di atas perahu mungkinkah Hoa Tian Hang bersikap begitu tenang bahkan menghentikan perahunya di tengah sungai untuk berbicara dengan dirinya? Dan mungkinkah dia bersedia membiarkan ibunya menempuh bahaya karena persoalan Pek Kun Gye? Setelah menyadari apa yang terjadi diam-diam ia bersuara di dalam hati kecilnya, Oha, rupanya aku terkena siasat memancing harimau turun gunung, jelas kereta tersebut tiada orang yang mula-mula ia terkejut, menyusul jadi sangat gembira, sebab andai kata di situ hadir Bun Xiao Ih dan Chen Won Hong untuk memaksa Hoa Tian Hang menyerahkan pedang bajanya jelas bukan suatu pekerjaan yang gampang, sebaliknya kalau kedua orang itu tidak hadir di sana, dengan usia Hoa Tian Hang yang masih muda, dia pasti bersedia untuk menukar pedang bajanya dengan diri Pek Kun Gye. Sementara dia masih termenung, Hoa Tian Hang telah tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 ha-ah-ah. Ia lengcu, kenapa tidak kau tenangkan hatimu dan dengarkan dengan seksama? Kiu Im Kau Chu telah munculkan diri di belakang kita berdua, tapi engkau sama sekali tidak merasa, apakah kedaaanmu itu tidak terlalu menggelikan sekali lagi? Ia lengcu merasa amat terperanjat, ia merasa kegelapan mencekam seluruh jagat dan lagi angin serta ombak menggulung dengan dasyatnya, tiada sesuatu yang berhasil ia lihat dan tiada sesuatu yang sempat ia dengar. Berbicara tentang ketajaman pendengaran serta pengelihatan, maka ia masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan Hoa Tian Hang, sebab bukan saja si anak muda itu telah makan racun teratai empedu api, dia pun menelan lengci mustika yang berusia seribu tahun, tenaga dalam yang dia miliki sekarang telah mencapai puncak kesempurnaan, tentu saja kehebatan yang dia miliki pun jauh melebih orang lain. Ketika itu selisih jarak mereka cuma 4-5 rombak, di tengah kegelapan Pialengcu tak lebih hanya sempat memandang bayangan tubuhnya belaka, sebaliknya pemuda itu dapat memperhatikan semua gerak-gerik Pialengcu dengan sangat jelas sekali. Tak kala dilihatnya paras muka imam tua itu menunjukkan rasa kaget bercampur gelisah, seakan-akan dia tak merasakan suatu apapun, tak dikuasai lagi dia tertawa geli, katanya, suara gulungan ombak memecah di kedua belah tepian pantai, coba bayangkan sendiri, kecuali Kiu Im Kau Chu telah munculkan diri, siapa lagi yang telah datang Pialengcu makin terkesiap, ia segera berpikir di dalam hati, jarak antara sini sampai peraunya tinggal 5 tombak. Belaka, dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki keparat cilik itu, sekali loncat maka dia bisa mencapai sampanku ini, lebih baik aku bersikap lebih berhati-hati berpikir sampai di situ, dengan suara tajam dia lantas membentak. Ujung kakiku sekarang telah menempel di atas jalan darah Lengtai Hiat dari Pekun Gie, kalau engkau berani melakukan suatu pergerakan, jangan salahkan kalau aku berhati kejam Hoa Tian Hang tertawa. Tujuan dari Kiu Im Kau Chu hanya ingin merampas pedang baja itu belaka, lebih baik berjaga-jagalah terhadap dirinya Pialengcu mendengus dingin, dia segera pusatkan semua pikirannya dan periksa keadaan di sekeliling tempat itu dengan seksama, apa yang kemudian terdengar ternyata membuktikan dengan tepat apa yang telah diucapkan si anak muda itu. Sepuluh sampai dua puluh kaki di belakangnya, terdengarlah suara ombak yang memecah ketepian tertumbuk perahu, padahal di daerah sekitar tempat itu tiada perahu lain kecuali Kiu Im Kau Chu yang telah munculkan diri, tak mungkin ada orang lain lagi. Sedikit banyak imam tua ini menjadi panik, ia sadar kepandaian silatnya bukan tandingan orang, untuk malu takut dihadang harimau untuk mundur telah dihadang pula oleh serigala, dalam keadaan demikian ia semakin gugup dan panik, dia mulai menyesal mengapa terlalu pandang enteng musuhnya dan mengejar pula sampai ke tengah sungai. Bila sekarang juga dia mundur ke tepian, miscaya perahunya bakal dihadang oleh perahu-perahu dari Kiu Im Kau Chu, padahal pedang baja belum sampai jatuh ke tangannya bisa dibayangkan betapa gugup dan menyesalnya Pia Leng Chu. Tiba-tiba terdengar Hoa Tian Hang berseru dengan suara lembut, Kun Giem, aku ada di sini dengan cepat Pak Kun Giem menjawab. Sekilas senyuman sedih menghiasi ujung bibir si anak muda itu, ujarnya lebih lanjut, dengarkanlah perkataanku, walaupun manusia dapat hidup seratus tahun lagi, akhirnya dia toh tetap harus mati, usia manusia telah ditentukan oleh Tian, apabila nasib memang menentukan harus mati, lebih baik pasrah saja pada kehendak alam, mengertikah engkau dengan perkataanku ini mengerti, aku tak takut mati jawab darah itu dengan lembut dan halus. Ibuku sangat menaruh perhatian atas dirimu, Wan Hang menyayangi pula dirimu, kami berharap agar engkau tetap hidup dalam keadaan sedar bugar, ingatlah selalu akan kata-kataku ini akan kuingat selalu sahut Pak Kun Giem dengan air mati bercucuran, aku akan menuruti perkataanmu, kalau tak bisa hidup lagi maka aku akan segera habisi nyawaku sendiri. Air matapun mengembang di kelopak mati Hoa Tian Hong, ia berkata, dahulu kami semua menguatirkan dirimu di Nodai, tapi sekarang dengan kehadiranku di tempat ini, sekalipun nyawamu tak dapat ku selamatkan, aku pun tak akan membiarkan dirimu dibawa pergi lagi, mengertikah kau? Aku mengerti, engkau tak usah terlalu merisaukan diriku, andai kata engkau mengalami musibah yang tak dapat dihindari lagi, itu berarti kematianmu lantaran aku, ibuku masih hidup, aku tak bisa mengiringi kematianmu itu, tapi kalau aku sudah mempunyai keturunan, maka aku segera akan cukur rambut menjadi pendepa, aku akan mengasingkan diri sebagai ungkapan rasa terima kasihku kepadamu, jangan aku ingin kau tetap hidup, hidup seratus tahun lagi seru pekungie sambil menangis terseduh-seduh. Ia lengcu yang mengikuti jalannya pembicaraan itu makin lama semakin terperanjat, tak tahan lagi akhirnya dia membentak keras, Hoa Tianhong, engkau anggap dirimu sebagai seorang pendekar sejati, apakah ucapanmu kau anggap sebagai kentut belaka setiap perkataan yang telah ku ucapkan selamanya tak akan ku jilat kembali. Engkau telah berjanji akan menukar pedangmu dengan orang teriak tia lengcu gusar. Biarkan pekungie loncat naik ke atas perahu penyeberanku, pedang baja ini segera ku serahkan kepadamu setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, engkau harus cepat ambil keputusan, kalau tidak sekalipun pedang baja ini berhasil kau peroleh, belum tentu kau bisa lolos dari tempat ini, tahun ini usia pia lengcu sudah mencapai 70 tahun lebih, walaupun akalnya tidak termasuk panjang, namun, pengalaman yang diperolehnya cukup banyak, menyaksikan keterangan dari Hoa Tianhang dia malah ragu-ragu untuk menerima pertukaran syarat tersebut, bagaimanapun juga dia tak percaya kalau pihak lawan benar-benar berhasrat untuk menukarkan pedangnya dengan darah tersebut. Berulang kali ia memikirkan persoalan itu, namun toh akhirnya ia tak dapat ambil keputusan, lama-kelamaan ia lantas jadi nekat, dengan suwa yang menyeramkan dia berseru, kalau dibalik rencanamu ini terselit maksud-maksud yang tak berberes, lebih baik terang kau lebih dahulu mulai sekarang. Kalau tidak, HMM, lebih baik adu jiwa daripada terjebak oleh siasat licikmu itu Hoa Tianhang tersenyum. Em, rupanya jadi orang kau terlalu berhati-hati, padahal sekalipan aku bicara tetus terang engkau juga tak akan mempercayainya, ketahuilah setelah pedang baja ini ku berikan kepadamu dan pertukaran syaratmu sudah berjalan sebagai mestinya, maka akan kuikuti terus jejakmu walau sampai ke ujung langit atau ke dasar samudrapun sampai pedang baja itu akhirnya berhasil kurampas kembali tertegun hati Pia Lengcu setelah mendengar perkataan itu, untuk beberapa saat lamanya dia membungkam dan tak mau mengucapkan sepatah katapun. Haruslah diketahui, berbicara tentang ilmu meringankan tubuh, ilmu pedang, ilmu kepalan maupun tenaga dalam, Hoa Tianhang masih berada di atas kepandayanya, kalau si anak muda itu sudah ambil keputusan untuk mererut kembali senjata tersebut, sulitlah baginya untuk melayani kehendak orang. Tiba-tiba dari atas permukaan sungai berkumandang suara terompet yang amat nyaring. Suara terompet yang dibunyikan dengan sebuah keong ini biasanya hanya digunakan oleh kaum perompak dan bajak laut sebagai pertanda, di atas sungai apalagi daratan hampir boleh dikata tak pernah terdengar suara semacam itu, tanpa sadar beberapa orang itu dibuat tertegun jadinya. Suara pekikan yang nyaring dan menggetarkan sukma itu berkumandang di tengah kegelapan menembusi udara, tiba-tiba dari permukaan sungai muncullah titik-titik cahaya api. Dari depan belakang, kiri maupun kanan pada saat yang bersamaan muncullah enam buah perahu besar, di ujung setiap perahu berdirilah belasan orang pria berpakaian anti-air yang berwarna hitam, di tangan masing-masing menceka lobor di tangan kiri dan senjata di tangan kanan. Walaupun kedatangan rombongan itu amat cepat dan besar sekali jumlahnya, akan tetapi suasana tetap ening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Pada perahu besar yang ada di paling belakang duduklah seorang nenek baju hitam yang berambut panjang dan memegang toya kepala setan, orang itu bukan lain adalah Pkiu Wim Kau Chu yang munculkan diri untuk pertama kalinya dalam pertemuan besar Kian Kiao Taihue. Enam buah perahu itu bergerak maju menembusi gulungan ombak, dalam waktu singkat mereka telah mengepung Hoa Tianhang dan Pialeng Chu di tengah gelangang, perahu bagian depan segera bergerak makin lambat sementara perahu di belakang menyusul ke muka, kian lama kepungan itu pun o kian merapat. Hoa Tianhang sendiri pun mempunyai perhitungan yang amat masak, namun dia sama sekali tak menyangka kalau anak buah yang dibawa Kiu Wim Kau Chu untuk menyergap dirinya berjumlah begitu banyak, setelah menyaksikan kehadiran musuh diam-diam hatinya merasa terperanjat. Pedang bajanya segera ditarik kembali, setelah merampas sebuah gala yang panjang dia menyingkir ke sampah dan serunya kepada orang-orang yang ada di atas perahu, atas dan tuan dari kalian semua, ku ucapkan banyak-banyak terima kasih, cepatlah kalian terjun ke dalam air untuk menyelamatkan diri, kalau terlambat mungkin akan terjatuh ke tangan lawan pria yang pegang kemudi perahu itu segera menjurah, sahupnya dengan suaranya ring, hamba sekalian merasa kalau ilmu silat yang kami miliki sangat cetek, daripada mengganggu perhatian ya ya lebih baik hamba sekalian mohon diri lebih dahulu, semoga ya ya baik-baik menjaga diri habis berkala dia segera terjun ke dakam air. Di atas perahu semuanya ada enam orang pria kekar, saat itu mereka semua maju menjurah kemudian masing-masing terjun ke dalam air untuk menyelamatkan diri. Mereka bernam adalah penduduk kota Kualok, yang sudah lama hidup di atas sungai, untuk mensukseskan siasatnya memancing perhatian musuh ini sengaja Hoa Tianhong minta bantuan dari Kota I untuk mengaturkan segala sesuatu baginya. Waktu itu nama besar Hoa Tianhong telah menggetarkan sungai Telaga, ibaratnya Seng Surya di tengah awan, semua orang Kangau yang dimintai bantuannya rata-rata merasa bangga dan bersedia untuk memberikan bantuannya. Walaupun ilmu silat yang dimiliki beberapa orang itu sangat rendah, akan tetapi mereka lihai dalam ilmu berenang, di tengah gulungan ombak yang amat dasyar beberapa orang itu segera menyelam ke dalam air dan meluncur menuju ketepian, dalam waktu singkat mereka sudah berada puluhan kaki jauhnya dari perahu mereka, dalam keadaan begini anak buah dari Kiu Im Kau Chu tak ada yang berani menghalangi, sebab mereka tidak mendapat perintah untuk berbuat demikian. Sementara itu perahu yang ditumpangi Kiu Im Kau Chu sudah bergerak semakin dekat, jarak masing-masing pihak tinggal delapan kaki, tampaklah perahunya bergerak ke kanan dan langsung menerjang ke arah sampan kecil yang ditumpangi Pialeng Chu. Menyaksikan terjangan tersebut, imam tua itu tercekat hatinya, buru-buru dia mendayung sampannya dan bergerak dua-tiga kaki lebih mendekati perahu yang ditumpangi Hoa Tian Hong. Tiba-tiba ia buang papan kayu itu dan cabut keluar pedang buahan Leong Peo Okiam, dengan tangan kiri mengempit Pekung Ye, bentaknya keras-keras, eh orang si Hoa, engkau inginkan Pekung Ye dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati Kiu Im Kau Chu segera tertawa tergelak dari kejauhan, cepat dia menanggapi, tentu saja mau yang hidup, sebilah pedang baja berapa banyak artinya. Ayuh ditukar saja sementara pembicaraan masih berlangsung, perahunya sudah mengejar beberapa kaki lebih ke depan. Sementara itu Hoa Tian Hong berdiri tepat di bulitan perahu, dengan kakinya dia menahan kemudi, tangannya mencekal sebuah gala yang panjang, dengan sempandangan tajam mengawasi semua gerak-gerik yang terjadi di depan mata. Ia telah perhitungkan keadaan dengan jitu dia tahu dia lengcu ibaratnya kata masuk tempurung, tak mungkin ia berani turun tangan ke Ji secara sembarangan, maka sambil tenangkan hatinya, ia sama sekali tidak menggubris teriakan orang. Ia lengcu merasa kejut bercampur gusar ketika dilihatnya perahu yang ditumpangi Kyo Im Kau Chu kembali menerjang sampannya, ia tahu kalau sampai tertumbuk niscaya dia bakal tercebur ke dalam air. Dalam gugup dan gelisahnya, bahwa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, dia segera berteriak, orang si Hoa cepat putar kemudi dan hadang, belum habis dia berkata, segulung ombak besar telah menyapu tiba membuat sampannya jadi oleng, buru-buru dia lengcu mengerahkan tenaganya dan menginjak bagian yang oleng dengan kaki kirinya, dengan begitu keseimbangan sampan itu pun dapat dipertahankan kembali. Hoa Tianhang yang mengikuti jalannya peristiwa itu pun diam-diam mengucurkan peluh dingin, ia paksa untuk tenangkan diri lalu ujarnya dengan ketus, aku orang si Hoa tak mampu menolong engkau, kalau tahu diri cepatlah loncat naik ke atas perahu besar, sementara itu sampan kecil tadi sudah oleng ke sana kemari dan kehilangan kendali, setiap saat kemungkinan besar akan terbalik ke dalam sungai, padahal perahu yang ditumpangi Pia Lengcu makin lama semakin mendekat, dalam hati Pia Lengcu sadar, pekun gie yang dibuat Sandra cuma manjur kalau digunakan untuk menghadapi Hoa Tianhang, sebaliknya Kiu Wim Kau Chu justru berharap mengalami kegagalan total. Setelah mempertimbangkan diri dan menyaksikan pula gelagat makin lama semakin tidak menguntungkan, akhirnya dia ambil keputusan untuk menyingkir dari sampan tersebut, sambil menggertak gigi dia anjotkan badan dan melayang ke atas perahu besar. Lemparkan gadis itu kemari Hoa Tianhang segera menghardik dengan muka dingin membesi. Pia Lengcu terperanjat, sesudah tertegun beberapa saat dengan gusar ia membentak, HMM. Kau anggap siapakah cowusunya mu ini? Berani benar menggertak di hadapanku Hoa Tianhang mendengus dingin, gala panjangnya digetarkan lalu menusuk ke depan. Jurus yang digunakan adalah ilmu tombak petcoa yang mahasakti, gala sepanjang dua kaki itu diiringi deruan angin tajam dan ujung gala memancarkan cahaya hitam langsung menusuk enggorokan imam tua itu. Ia lengcu terkejut bercampur gusar, ia menyingkir selangkah ke samping, pedangnya langkung membabat gala itu. Pedang mustika Boan Leong Pokiam adalah sebilah pedang tajam, dalam perputaran yang kencang, terbislah selapis cahaya hijau yang amat menyilaukan mata. Menyaksikan ketajaman pedang lawan, Hoa Tianhang segera berpikir. Siluman Toosu ini rakus dan tamak sekali, kalau tidak kudekuk sekarang juga dia pasti akan balas menggertak aku, kalau sampai begitu aku tentu akan menderita kekalahan total. Sementara ia masih berpikir, serangan yang dilancarkan dengan gala itu telah meluncur datang bagaikan hujan gerimis, menyerang secara gencar tanpa menguatirkan sesuatu, seakan-akan pemuda itu sama sekali tidak memikirkan tentang keselamatan jiwa dari Pekun Gie. Sambil mengempit tubuh Pekun Gie di bawah ketiak kirinya, tak urung timbul kecurigaan dalam hati Pia Lengcu, dia putar pedangnya sedemikian rupa untuk menyambut serangan-serangan gencar lawan. Sudah lama aku dengar orang berkata kalau Pekun Gie mencintai bocah keparat itu, tapi bocah itu sama sekali tidak membalas cintanya pikir sang imam di hati, jangan-jangan gadis ini memang benar-benar cuma bertepuk sebelah tangan belaka, padahal bocah si Hoa itu sama sekali tidak menaruh hati kepadanya, wah kalau sampai begitu, akulah yang bakal berabe kering, saat itulah perahu yang ditumpangi Kiu Im Kau Chu kembali menerjang tiba, jangkar baja yang amat besar tiba-tiba menyambar ke arah sampannya dan tepat mencengkeram di atas geladak sampan kecil itu. Ia lengcu tak lebih cuma sedang prajurit yang pernah menderita kekalahan di tangan Kiu Im Kau Chu, ia sangat jeli terhadap nenek tua itu, menyaksikan kehadirannya, dia jadi pecah nyali dan ketakutan setengah mati, menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah tiba-tiba Hoa Tian Hang membentak keras, galah yang dipakai untuk menyerang diputar sedemikian rupa sehingga mirip dengan sebuah tusukan tombak, secepat kilat tau-tau menyergap ke atas dadanya. Pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu sebenarnya tidak terhitung sebuah pertarungan yang membahayakan jiwa, sebab masing-masing pihak berdiri di ujung perahunya sendiri. Hoa Tian Hang berdiri di ujung buritan sementara Pia Lengcu berdiri di ujung geladak. Walaupun begitu, serangan gaya yang menggunakan jurus tombak itu cukup tangguh, terutama tusukan terakhir yang dilancarkan secara mendadak itu, tampaknya Pia Lengcu segera akan dipaksa untuk menceburkan diri ke dalam sungai. Untung dia cukup tangguh, reaksinya dalam menghadapi bahaya pun cukup baik, dalam gugupnya cepat ia loncat ke udara dan loloskan tubuhnya dari tusukan maut tersebut. Dengan muka penuh nafsu pembunuhan, Hoa Tian Hang membentak keras, lemparkan darah itu kemari engkau punya muka tidak teriak Pia Lengcu dengan marah. HMM Hoa Tian Hang mendengus dingin, berbicara dari keadaan yang terbentang saat ini, aku percaya engkau tak akan mampu melindungi keselamatan sandaramu, HMM. Jika engkau tahu diri, cepat lemparkan data itu kepadaku, hitung-hitung kita bikin hubungan persahabatan, siapa tahu dengan perbuatanmu itu, aku pun bersedia pertaruhkan selembar jiwaku untuk bantu selamatkan jiwamu dari bencana. Terima kasih telah menonton!